Al-Mutabai'an Apabila ada dua orang yang saling bertransaksi Maka masing-masing memiliki hak khiyar Min bayi'ihi dalam transaksinya Ma'lam yatafarraqa Selama keduanya belum berpisah Dalam riwayat yang lain Tadi yang kita bacakan hatis riwayat muslim Dalam riwayat yang lain Dari sahabat Abdullah bin Amar bin As Radul Anhumah Nabi SAW bersabda Al-Mutabai'ani bil-khiyar Penjual dan pembeli memiliki hak khiyar Ma'lam yatafarraqa Selama keduanya belum berpisah Kalau disini tekstnya Ma'lam yatafarriqa Selama keduanya belum berpisah Illa'an takuna safqa'ta khiyarin Kecuali jika disana ada perpanjangan khiyar Safqa'tu khiyar Itu berarti Ketika berpisah Hak khiyarnya masih dipertahankan Dan nanti akan kita bahas Di bab tentang Atau di pembahasan tentang khiyar Syarat Dan tidak boleh Bagi salah satu pelaku akat Untuk meninggalkan temannya Karena khawatir nanti Dibatalkan transaksinya Sehingga ketika masih dalam proses berpikir Ya tidak Ya tidak Ya tidak Sampai akhirnya Keluar kata sepakat Deal Ya sudah Deal Maka Dilarang untuk segera berpisah Dalam rangka memberi kesempatan bagi orang ini Untuk berpikir lebih serius Lebih panjang Dilarang untuk berpisah Karena khawatir Nanti tidak jadi Dan ini Berdasarkan hadis dari Abdullah bin Amr Ibn As Dalam hadis yang kedua Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Menyebut tidak halal Bagi orang yang tidak memberikan hak khiyar majlis Ini menunjukkan bahwa khiyar majlis hukumnya wajib Beliau mengatakan Tidak halal bagi salah satu pelaku akat Untuk meninggalkan temannya Kalimat tidak halal menunjukkan Kalau khiyar majlis hukumnya wajib Selanjutnya kita akan lihat Batasan khiyar majlis Apa batasan khiyar majlis? Apakah selama masih di Sekitar Area Pertemuan penjual dan pembeli? Kalau misalnya pertemuannya di pasar Berarti apakah masih di pasar? Ataukah selama masih bertatap muka antara penjual dan pembeli? Apa batasan khiyar majlis? Apakah batasannya selama penjual dan pembeli masih bertatap muka? Sehingga kalau salah satu pergi berarti khiyar majlisnya sudah hilang Ataukah selama masih di wilayah di mana transaksi itu terjadi Sehingga kalau misalnya transaksi itu terjadi di pasar Atau dilakukan di tempat bazar Ada ekspo atau apa Yang itu dibatasi oleh wilayah sebuah gedung Batasan yang mana yang dipakai? Jawabannya batasan khiyar majlis adalah Selama penjual dan pembeli masih bertatap muka Sehingga ketika mereka sudah berpisah badan Berarti hak khiyarnya sudah tidak ada Hak khiyar majlisnya sudah tidak ada Karena sudah disebut berpisah secara makna bahasa Ibn Hubairah menjelaskan makna berpisah untuk hak khiyar Yang namanya perpisahan secara bahasa Itu tidak memiliki makna selain perpisahan secara fisik Sehingga begitu mereka berpisah Meskipun masih dalam satu ruangan Misalnya Anda beli sesuatu Tapi di Di gor Biasanya kalau pas lagi ekspo atau bazar Belinya di gor Terjadi pertemuan Penjual dan membeli Begitu selesai akat Ditinggal Tapi masih dalam gor Cari barang yang lain Bolehkah kemudian balik lagi ke Toko atau ke lapak tadi Kemudian membatalkan transaksi Khiyar majlis itu batasannya Selama mereka masih bertemu fisik Begitu pisah fisik Maka khiyar majlisnya sudah tidak ada Sehingga Tidak boleh lagi untuk dibatalkan Artinya akat menjadi lazim Lazim berarti mengikat kedua belah pihak Karena itu tidak bisa dibatalkan secara sepihak Dan ini yang dipahami oleh Ibn Umar Radul Anhumah Sebagai sahabat yang meriwayatkan hadis tadi Nafiq Salah satu muridnya Ibn Umar yang sekaligus menantunya Pernah menceritakan Wa kana Ibn Umar Ida sytara syai'an yu'jibuhu Faraka sahibah Ibn Umar ketika Membeli sesuatu yang Sangat beliau inginkan Yang beliau sukai Faraka sahibahu Maka begitu til Maka Ibn Umar meninggalkan penjualnya Langsung ditinggalkan Terus balik lagi Nah ketika balik sudah tidak bisa dibatalkan Dalam riwayat yang lain Nafiq mengatakan Ibn Umar ketika melakukan transaksi dengan seseorang Dan beliau ingin agar tidak dibatalkan Maka beliau berpindah sedikit Meninggalkan fisik orang ini Mungkin Beralih ke Karena ada pedagang sebelahnya Beralih ke pedagang sebelahnya Muter gitu saja Fama syahuneyah Beliau berjalan sebentar Sumarajailai Kemudian balik lagi ke penjualnya tadi Dan itu sudah dianggap Khiar majelisnya sudah tidak ada Baik Berarti Sekali lagi mohon diperhatikan disini Selama masih ada khiar majelis Selama masih ada khiar majelis Akat belum selesai Karena akatnya masih gantung Sehingga Masih bisa dibatalkan secara sepihak Tapi begitu khiar majelisnya sudah tidak ada Maka akat menjadi lazim Akat menjadi lazim Sehingga tidak bisa dibatalkan sepihak Disini saya kasih contoh Si A dan Si B melakukan akat di pasar Mereka saling bertemu Ketika akat sudah dilakukan Lalu si A berpindah ke penjual sampingnya Maka akat menjadi mengikat Karena khiar majelisnya sudah tidak berlaku Konsekuensi akat yang mengikat lazim Yaitu akat lazim Akat itu tidak bisa dibatalkan secara sepihak Baik Lalu bagaimana dengan khiar majelis Dalam transaksi online Batasan yang diberikan oleh Nabi SAW Adalah sampai mereka berpisah Bentuk perpisahan itu berbeda-beda Tergantung Fasilitas transaksinya Atau format transaksinya Jual beli online Masa khiar majelisnya Berbeda dengan jual beli offline Dan menurut keterangan Syekh Dr. Khalid Al Musyikih Dalam buku yang kemarin kita Sempat bacakan Dalam transaksi online Khiar majelisnya itu Selesai Bintiha ilmu kalamah Begitu mereka Menghentikan Komunikasi Komunikasi Chat sudah ditutup Berarti khiar majelisnya sudah Tidak ada Tayyip Kalau kita Praktek di marketplace Khiar majelis itu Berlaku Selama orang belum check out Makanya ketika orang milih barang Dia cari-cari barang di marketplace Lalu dimasukkan ke keranjang Dalam keranjang Apakah sudah mengikat Jawabannya sama sekali tidak Sehingga anda biarkan saja Sampai mati misalnya Kita tidak akan dituntut apapun Karena Hanya sebatas dimasukkan ke dalam keranjang Itu belum mengikat Begitu anda pilih di keranjang itu Mana yang mau dibeli Dari misalnya setelah Karena ada orang yang punya hobi Suka memasukkan barang di keranjang belanja Ada 100 item di keranjang anda Di keranjang itu ada 100 item Lalu anda pilih 5 5 anda lakukan check out Begitu check out Khiar majelisnya selesai Anda tidak bisa membatalkan secara sepihak Kecuali jika ada alasan yang lain Misalnya barangnya tidak sesuai Atau rusak Dengan komplain Yang itu merupakan hak khiar Aib Selanjutnya kita akan bahas Khiar syarat Khiar syarat berarti hak untuk memilih hak khiar Selama rentang waktu tertentu Disebut khiar syarat Karena khiar ini ada Berdasarkan kesepakatan Anda kasih garis bawah Kesepakatan itu dalam kurung adalah syarat Kesepakatan itu syarat Karena kesepakatan itu berarti salah satu mengajukan syarat Lalu diterima oleh pihak yang kedua Sehingga kedua pelaku akat atau salah satunya dipolehkan mengajukan syarat khiar Selama batas tertentu Misal diberi kesempatan untuk membawa barang selama 3 hari Jika cocok dibeli Kalau tidak cocok Tidak jadi beli Ada orang beli motor Lalu dia minta izin kepada penjualnya Ini motor harganya berapa? 10 juta Kalau 9 juta gimana? Naikkan dikit lah Ya sudah 9 juta 200 Deal Tapi gini mas Saya minta izin Saya bawa pulang dulu Saya akan tunjukkan ke istri saya Kalau cocok saya beli Saya bayar Kalau tidak cocok saya kembalikan Siap Tidak apa-apa Akhirnya barang dibawa Barang dibawa Ketika barang dibawa Maka harus ada petas waktunya Silahkan bawa-bawa dulu Tapi maksimal 3 hari Dalil tentang khiar syarat Di antaranya adalah hadis dari Amr bin Auf Radhi'l-Lan Nabi SAW bersabda Al-Muslimuna ala syurutihim Illa syaratun harrama halalan Atau syaratun ahalla haraman Setiap muslim Harus memenuhi kesepakatan yang mereka buat Kecuali kesepakatan yang menghalalkan yang haram Atau yang mengharamkan yang halal Demikian pula Nabi SAW menyatakan dalam hadis yang tadi kita baca Penjual dan pembeli memiliki hak khiar Selama belum berpisah Kecuali jika mau dilakukan perpanjangan khiar Kemudian beberapa aturan yang berlaku selama masa khiar syarat Pertama Selama rentang masa khiar Pembeli boleh memanfaatkan barang Dan tentu saja ini atas izin penjual Atas izin pemilik Boleh enggak pembeli tidak memanfaatkan barang Boleh juga Misalnya penjualnya enggak rito Pak ini Mau saya bawa dulu Saya tunjukkan ke istri saya Boleh enggak Kalau penjualnya enggak mau Enggak bisa pak Ya Barangnya jangan dibawa Foto saja Tunjukkan ke istri kamu Tapi kalau bawa barang Saya enggak mau Sah-sah saja Sehingga untuk Aturan yang pertama ini Kembali kepada Kerelaan pemilik barang Karena belum terjadi perpindahan hak milik Itu masih menjadi milik Penjual Maka objek Yang dijadikan sebagai Khiar syarat Atau objek yang dijadikan sebagai Objek jual beli yang disitu ada khiar syaratnya Apakah boleh dibawa oleh Pembeli ataukah tidak Kembali kepada Kerelaan Pemilik Yaitu penjual Jika barang itu dibawa oleh pembeli Lalu terjadi resiko Maka pembeli yang menanggung resiko Kenapa? Karena barang ini ada dalam tanggung jawabnya Yang ketiga Jika masa khiar berakhir Maka akan menjadi lazim Akan menjadi mengikat Sehingga dibawa selama 3 hari Sampai 3 hari Ternyata Barang tidak dikembalikan Maka akan menjadi mengikat Tanya Selanjutnya Kita akan melihat Khiar aib Khiar aib Adalah hak untuk membatalkan akat Dengan mengembalikan barang Disebabkan karena aib Adanya cacat pada barang Namun tidak semua cacat Boleh Ada khiar aib Batasan cacat yang membolehkan khiar aib Adalah Aib yang mengurangi nilai barang Anda kasih garis bawah ini Aib yang mengurangi nilai barang Karena hampir semua barang itu ada aibnya Ini buku yang saya bawa Ada aibnya misalnya Pak ini kok kurang rapi Apalagi misalnya Anda beli sepedol Mungkin ada aibnya Ini kok Segelnya kayak gini Hampir semua barang ada aibnya Buatan manusia Mana sih yang tidak ada aibnya Anda beli buku Pengantar fikir jual beli Mungkin ada aibnya Apa misalnya Kok kayak gini Misalnya Ada tulisan yang kurang terang sedikit Nah aib itu sekiranya Tidak terlalu signifikan Menurut Dr. Yusuf Shubayli Dia tidak bisa dijadikan sebagai alasan untuk mengembalikan barang Kemudian Di sini kita sebutkan Bahwa penjual wajib Menceritakan aib barang Jika barang memiliki aib yang mengurangi nilai harga Maka penjual wajib menjelaskan Jika tidak Maka terhitung sebagai penipuan Abu Hurairah Menceritakan Bahwa Nabi SAW Pernah melewati setumpuk gandum yang dijual Lalu beliau memasukkan tangannya Ternyata ada yang basah Kemudian beliau S.A.W. bersabda Mengapa engkau tidak taruh di luar Agar bisa dilihat oleh orang lain Siapa yang menipu Maka dia bukan bagian dari golonganku Jadi beliau datang ke pasar Melihat ada seorang pedagang Dulu Dagang gandum itu Tidak seperti sekarang Ditimbang Dulu tidak ada timbangan Adanya takaran Dan kadang orang beli borongan Sehingga gandum itu ketika Didisplay di pasar Itu dibuat gundukan Satu gundukan Dua gundukan Tiga gundukan Nanti kalau ada orang yang beli Dia beli satu gundukan Nah ini langsung dibungkus Bawa pulang Disediakan bungkus besar Satu gundukan Begitu ada yang tertarik Bayar langsung dibawa pulang Dibungkus Tidak kemudian diciduk Terus ditimbang dulu Tidak Dan orang sudah punya acuan Ini sekian sok Yang ini sekian sok Sudah punya acuan Sehingga melihat saja Orang itu sudah tahu Oh ini sekian sok Dulu satuannya sok ya Tayyip Nah sahabat ini Menyembunyikan bagian yang basah Di dalam Yang kering ditaruh di luar Ketika ditanya oleh Nabi SAW Wai fulan Kenapa kau Kau ada yang basah di dalam Jawab penjualnya Ya Rasulullah Ashabat husama Ya Rasulullah terkena hujan Nabi SAW Tidak mempermasalahkan Ini mau terkena hujan Atau kamu mau siram Atau apa itu urusan kamu Tapi yang dipermasalahkan adalah Kenapa tidak ditaruh di luar Sehingga bisa dilihat oleh Orang lain Karena itu Nabi SAW Ingatkan pula Dalam hadis yang lain Seorang muslim Itu saudara muslim yang lain Tidak halal Ketika ada orang yang menjual barangnya Sementara disitu ada aib Kecuali harus dia ceritakan Dan menceritakan aib Bagian dari keterbukaan ketika akat Karena itu Hukumnya Dalam hal ini adalah Keterbukaan yang statusnya wajib Karena ada keterbukaan Ada keterbukaan ketika akat Yang statusnya wajib Dan ada yang tidak wajib Yang wajib Menceritakan aib Yang tidak wajib Contohnya apa Yang tidak wajib Contohnya Menceritakan harga modal Kemarin kamu belinya berapa Anda boleh rahasiakan Tapi kalau ada cacat Tidak boleh dirahasiakan Sehingga keterbukaan ketika transaksi Itu ada dua Kemudian Khiar aib adalah hak pembeli Sehingga dalam hal ini Pembeli punya pilihan Baik Anda yang punya buku Di halaman 120 Punya yang punya buku Di halaman 120 Silahkan dibuka Di sini ada Numbering yang hilang Ada numbering yang hilang Saya diktikan Jika pembeli menemukan Aib dalam barang Maka Setelah barang itu sampai ya Pembeli beli Terus barang di bawah Atau barang di antar Terah sampai di tempat pembeli Kemudian barang itu Dimanfaatkan Ternyata menemukan aib Maka dalam hal ini Pembeli memiliki tiga hak Yang pertama Ini Mengembalikan barang itu Kasih numbering A Boleh Anda kasih A Atau nomor satu titik Yang pertama adalah Mengembalikan barang itu Dan meminta uangnya Pak ini kok ada aib Satu halaman hilang Anda kembalikan ke penjual buku Dan minta kembali uangnya Yang kedua Tidak mengembalikan barang Namun dia berhak meminta Al-Arsu Ganti rugi Yang senilai dengan Cacatnya Ini B Anda kasih numbering B Misalnya Anda beli buku Ternyata Di bagian depan Daftar isinya hilang Pak kok gak ada daftar isinya Tapi bagi Anda Saya gak penting daftar isi Yang penting pokoknya Kontennya gak ada yang hilang Daftar isinya hilang Tidak apa-apa Atau bagian pengantar hilang Tidak apa-apa Atau bagian sampul Belakang misalnya Ada yang sobek dikit Jadi bagi Anda Tidak penting Yang penting pokoknya isinya utuh Dan karena Anda belinya dari jauh Anda berpikir Ini kalau Saya kirim Barang yang cacat Kemudian Penjual kirim Barang yang bagus Nanti Ongkirnya jadi dua kali lipat Akhirnya Anda minta Al-Arsyu Saya minta ganti rugi saja Saya minta misalnya Potongan 10 ribu Transfer Sudah Selanjutnya Selesai urusan Yang ketiga Yang C C titik Direlakan semuanya Tidak dikembalikan Dan tidak minta ganti rugi Sehingga jika pembeli sudah ridho Maka penjual gugur tanggung jawabnya Tayyip Selanjutnya Kita bahas sebagai pelengkap untuk khiar aib Bolehkah jual beli dengan syarat lepas tangan Albaik bisyartil baroah Jual beli dengan syarat lepas tangan Ketika penjual mengajukan syarat kepada pembeli untuk lepas tangan Dari setiap barang Dari setiap aib barang Dan pembeli menerimanya Apakah penjual bisa bebas komplain Mas ini barang Silahkan bapak periksa Silahkan dilihat-lihat Saya kasih Anda kesempatan untuk memeriksanya sampai puas Dan nanti kalau sudah akat Sudah deal Saya tidak terima komplain Pembelinya setuju Ya sudah tidak apa-apa Akhirnya diperiksa Terus Sampai akhirnya dia menemukan beberapa aib Terus diajukan kepada penjual Dikasih potongan harga Baik deal Deal Transaksi dilakukan Bawa pulang Sampai di rumah Dia menemukan aib yang baru Pembeli menemukan aib yang baru Tadi misalnya saat transaksi Ketemu tiga aib Sampai di rumah Ketemu dua aib tambahan Lalu pembeli ini datang kembali ke penjual Komplain dengan adanya aib yang baru Bolehkah pengajuan ini diterima Ada dua keadaan dalam kasus ini Pertama Pembeli telah mengetahui cacat barang Cacat barang tersebut sudah dilihat oleh pembeli Pada waktu akat Atau cacat itu sangat jelas ketika akat Dan pembeli telah menerima persyaratan dari penjual Bebas komplain Maka penjual bebas dari cacat itu Karena pembeli telah merelakan adanya cacat tersebut Pada barang yang dia beli Contoh orang beli mobil Di depannya ada penyok dikit Di belakangnya juga ada baret Ketika transaksi Pembeli lihat ini ada penyok ada baret Terus penjual bilang Pak nanti kalau sudah selesai pak Kita bebas saja ya Saya tidak menerima komplain Kami nanti tidak menerima komplain Sudah dianggap selesai di sini Dan pembeli rito Akhirnya setelah akat selesai Dibayar bawa pulang mobil itu Bolehkah pembeli komplain dengan cacat penyok dan baret Tadi di bagian belakang Tidak boleh Kenapa? Kamu kan tadi sudah lihat Dan kamu rito dengan harga sekian Berarti harga sekian itu sudah include Adanya penyok dan baret Tayyip Yang kedua Pembeli tidak tahu cacat Sementara penjual lepas tangan dari semua aib Pembeli tidak tahu cacat dan penjual lepas tangan dari semua aib Hukum yang berlaku di sini ada dua Baik di sini numberingnya juga hilang ya Di halaman 121 Anda kasih numbering lagi A Cacat yang sama-sama tidak diketahui Di sini Anda kasih A Numbering satu lagi Cacat yang sama-sama tidak diketahui Penjual tidak tahu, pembeli tidak tahu Jadi pada waktu proses akat Sama-sama sudah memeriksa Sehingga dari hasil pemeriksaan itu Ketemu tiga cacat Sisanya Tidak tahu Lalu dibawa pulang Maka dalam hal ini penjual berhak untuk bebas komplain Sehingga kalau ada cacat yang baru setelah barang itu tiba di tempatnya pembeli Atau setelah barang itu diterima oleh pembeli Maka Penjual bebas dari cacat ini Artinya cacat itu dianggap baru muncul setelah dibawa oleh pembeli Yang B Yang B di sini ya Halaman 122 Poin B Penjual telah mengetahui adanya cacat itu Namun dia tidak menceritakannya Sehingga Ada aib yang Susah untuk dideteksi Setelah akat selesai Penjual tidak cerita Kalau disitu ada aib Sampai setelah mereka berpisah Pembeli komplain Pak ini kok ada aib Terus penjual ngaku Ya Mohon maaf sebenarnya Memang itu sudah lama Katanya Kalau bebas komplain terus ini gimana Saya komplain dengan ini Padahal cacat itu sudah lama Maka penjual wajib Untuk menerima komplain itu Sehingga cacat ini tidak gugur dari penjual Karena statusnya penipuan Ini beberapa batasan Terkait masalah hak khiyar aib Insya Allah bisa dipahami dengan jelas Nah kemudian di sini saya tambahkan sedikit Tentang masalah tadi ya Khiyar majlis Tadi sudah kita sampaikan tentang khiyar majlis Bahwa batasan khiyar majlis adalah Selama mereka Belum berpisah Sehingga kalau sudah berpisah Maka khiyar majlis menjadi batal Dan perpisahan tadi Adalah batasannya Perpisahan fisik Lalu bagaimana dengan praktek Ibn Umar tadi Yang beliau Begitu dil Langsung Meninggalkan tempat Ada Perbedaan pendapat dalam memahami Praktek Ibn Umar ini Sebagian mengatakan Bahwa Praktek Ibn Umar ini Menyalahi hadis Nabi SAW Dan ini adalah Pendapat yang disampaikan oleh Ibn Qudama Kemudian Al-Hafid Ibn Hajar Dan Dalam hal ini beliau mengatakan Bahwa Ibn Umar Khalafahu Menyalahi hadis tadi Karena Begitu dil Dia langsung berpisah Tidak ditunggu dulu Sampai kira-kira Dipastikan kedua-duanya Saling ridho Secara maksimal Karena Nabi SAW Mengatakan Tidak halal Baginya Untuk meninggalkan temannya Karena khawatir Transaksi itu akan dibatalkan Namun ada yang memahami Bahwa praktek Ibn Umar itu sudah benar Karena begitu sudah deal Berarti sudah saling ridho Saling ridho Kemudian Beliau tidak ingin Agar ini dibatalkan Maka yang beliau lakukan adalah Akat itu dibuat lazim Dengan cara apa? Dengan cara meninggalkan tempat tadi Begitu beliau tinggalkan Maka selesai Akat itu jadi Lazim Wallahu'alam Tayyib Kemudian Satu lagi Tentang masalah Khiar syarat Dalam khiar syarat Bolehkah disana ada Urbun Bolehkah disana ada Urbun Apa itu urbun? DP yang hangus Disebabkan karena transaksi Dibatalkan Dibatalkan Tentang masalah Bayi Urbun Ulama berbeda pendapat Sebagian membolehkan Dan sebagian Melarang Dan pendapat yang lebih kuat adalah Hukumnya diperbolehkan Karena ada riwayat Bahwa Di masa Umar Ibn Khattab Radil Anhu Beliau Pernah menyuruh gubernurnya Yang tinggal di Mekah Untuk memilih sebuah rumah Yang rumah itu Rencananya akan dipakai Sebagai penjara Kemudian setelah transaksinya dilakukan Deal Lalu Gubernur ini membayar DP Kemudian dia minta izin Saya akan ceritakan dulu Kepada Amirul Muminin Tentang rumah ini Kalau beliau setuju Akan saya tambahkan Kekurangannya Kalau tidak setuju Uang ini milik kamu Kalau beliau setuju Saya tambahkan kekurangannya Kalau tidak setuju Uang ini milik kamu Nah Disitu ada DP hangus DP hangus itu disebut dengan Urbun Baik Coba kita buat Oret-oretan ya Biar lebih maksimal Tayyip Anda bisa Perhatikan disini Bahwa Ketika A Dan B Melakukan akat Maka Selama mereka masih Tatap muka Di sini berlaku Kiar Majelis Di sini berlaku Kiar Majelis Sudah Terus kalau B pergi B meninggalkan tempat Sehingga terjadilah Putus Transaksinya B pindah ke sini B pindah ke sini Sehingga dia pindah Ketempat yang lain Putus transaksinya Maka Kiar Majelisnya Menjadi hilang Kiar Majelisnya Hilang Lalu Bolehkah B tetap Menggantung Akatnya dengan A Boleh Dengan adanya Kiar Syarat Sehingga hubungan Tetap bisa dilakukan Dengan adanya Kiar Syarat Tayyip Nah selama masa Kiar Syarat Berarti Apa resiko Yang dimiliki oleh Si A Resiko Yang dimiliki oleh Si A adalah Dia gak bisa Menjual barangnya Ke orang lain Sehingga Kalau misalnya Si mau masuk Mau masuk Ini dilarang Kenapa Karena dia masih Mengikat Kiar Syarat Dengan B Kerugian itu Dialami oleh Si A Disebabkan Dia gak bisa Berjualan Barang itu Kepada orang lain Maka Resiko Kiar Syarat Resiko Kiar Syarat Resiko Kiar Syarat Itu digantikan Dengan Urbun Resiko Kiar Syarat Digantikan Dengan Urbun Kenapa Kok digantikan Dengan Urbun Karena A Dia Punya Resiko Gak bisa Menawarkan Barang itu Kepada orang lain Sebagai Gantinya Dibayarlah Urbun Nanti Kalau gak Jadi beli Maka Uang itu Hangus Baik Tapi Urbun Ini ada Syaratnya Apa Syarat Boleh Menerima Urbun Syarat Boleh Menerima Urbun Adalah Barang Sudah Dimiliki Barang Sudah Ada Di Tempat Penjual Barangnya Available Kalau Barangnya Belum Ada Tidak Available Maka Tidak Boleh Ada Urbun Saya Ceritakan Praktek Yang terjadi Di Perbankan Syariah Praktek Yang terjadi Di Perbankan Syariah Kembali Kepada Skema Yang dulu Pernah Kita Buat Ini Ada Bank Ini Ada Nasabah Ini Ada Developer Nasabah Tahap awalnya Adalah Melakukan Pengajuan Dia Mengalukan Pengajuan Ke bank Ini Nomor Satu Nomor Satu Dalam Masa Pengajuan Nasabah Tidak Diperbolehkan Melakukan Akat Kenapa Tidak Boleh Melakukan Akat Alasan Yang Paling Kuat Adalah Karena Bank Tidak Punya Barang Dan Ketika Melakukan Akat Sementara Barangnya Tidak Ada Dan Nasabah Tidak Membayar Secara Tunai Berarti Akatnya Jadinya Apa Jadinya Apa Kale Bil Bil Kale Jual Beli Utang Dengan Utang Bank Tidak Punya Barang Nasabah Tidak Bayar Secara Tunai Jadinya Jual Beli Utang Dengan Utang Baik Karena Tidak Ada Akat Kan Berarti Tidak Ada Ikatan Nah Nah Itu Yang Paling Dihawatirkan Bank Tidak Ada Ikatan Gimana Tidak Ada Ikatan Sementara Bank Nanti Harus Beli Rumah Atau Beli Kendaraan Dari Developer Atau Dari Dealer Ini Developer Atau Dealer Misalnya Itu Sangat Beresiko Terus Mengantisipasi Adanya Resiko Ini Gimana Padahal Resikonya Itu Gini Bank Sudah Beli Ternyata Nasabahnya Tidak Jadi Beli Itu Resiko Bagi Bank Kalau Bagi Pedagang Kan Mungkin Tidak Apa Karena Pedagang Sudah Biasa Nyetok Barang Kemudian Dia Ketika Kula Disimpen Dulu Bagi Pedagang Biasa Bank Kan Paling Anti Dengan Yang Namanya Stock Stock Itu Bagi Bank Alergi Pokoknya Jangan Sampai Ada Stock Akhirnya Nasabah Diminta Untuk Bayar Sejumlah Tertentu Disini Nasabah Diminta Untuk Bayar Misalnya Sejumlah Tertentu Pokoknya Bapak Bayar Dulu RP Sekian Nah Pertanyaannya RP Sekian Ini Apa Apakah Bisa Dipahami Sebagai Urbun Jawabannya Tidak Bisa Kenapa Sarat Urbun Itu Barang Harus Sudah Ada Bank Sudah Punya Barang Loh Barangnya Mana Kok Saya Diminta Urbun Barangnya Mana Saya Diminta Urbun Baik Karena Dia Bukan Urbun Jadi Disini Kita Bisa Nyatakan Ini Bukan Urbun Bukan Urbun Tidak Sama Dengan Urbun Bukan Urbun Karena Dia Bukan Urbun Maka Apa Uang Ini Tidak Halal Bagi Bank Terus Apa Yang Diperbolehkan Yang Diperbolehkan Ada Koror Yang Disampaikan Oleh Beberapa Lembaga Fikir Internasional Mereka Boleh Minta Yang Disebut Dengan Hamis Jidia RP Ini Dipahami Sebagai Hamis Jidia Hamis Jidia Bahasa Lainya Uang Keseriusan Uang Tanda Serius Uang Tanda Serius Saya Serius Mau Pesen Dengan Membayar Sekian Nah Itu Diistilahkan Dengan Hamis Jidia Sudah Sekarang Apa Bedanya Antara Urbun Dengan Hamis Jidia Bedanya Kalau Urbun Barang Sudah Diminiki Oleh Penjual Kalau Hamis Jidia Barang Belum Dimiliki Oleh Penjual Yang Kedua Urbun Itu Pindah Hak Milik Urbun Itu Pindah Hak Milik Sehingga Kalau Kita Buat Tabel Kita Buat Tabel Disini Perbedaan Antara Urbun Dan Hamis Jidia Ada Terima Ada Ada Hamis Citi Ini Haji Citi Kalau Ini Barang Sudah Available Barang sudah ada Karena ini kebalikannya Belum ada Yang kedua Urbun itu pindah hak milik Pindah hak milik Sehingga Ketika Anda bayar DP Urbun bahasa kita Seperti down payment ya Anda bayar DP maka DP itu milik siapa Milik penjual Ini tidak pindah hak milik Kebalikannya Tidak pindah Baik Yang Selanjutnya yang ketiga Urbun itu Sebagai Ganti resiko Sebagai ganti resiko Sebagai ganti resiko Tidak bisa Menawarkan ke orang lain Jadi panjang ini Menawarkan ke orang lain Sedangkan hamil Citi Itu sifatnya adalah Jaminan kepercayaan Jaminan Keseriusan Jaminan keseriusan Jaminan keseriusan Maka posisi hamil Citi disitu Bukan sebagai ganti resiko Kenapa kok Bukan sebagai ganti resiko Anda belum Punya resiko apapun Belum punya barang Sehingga Anda belum punya barang Mau menawarkan ke saya Mau menawarkan ke orang lain Kan bebas aja Yang belum punya barang Makanya tidak ada resiko Karena itu status uang tadi Hanya sebagai Jaminan keseriusan Jaminan serius Bahwa Konsumen ini Mau beli Sudah Karena jaminan serius Berarti Status uang itu Adalah Uang titipan Ini uang titipannya Status uang itu Uang titipan Artinya bagaimana Dia tidak pindah hak milik Dia uang titipan Berarti kalau Nasabah tidak jadi beli Uangnya harus di Kembalikan Karena Statusnya uang titipan Baik Praktik inilah yang disarankan oleh AOEV yang kemarin kita Sampaikan ya Apa itu Sebuah organisasi Yang Menangani Perbankan syariah Atau yang menjadi pengawas Perbankan syariah Secara internasional Kantor pusatnya ada di Bahrain Baik Ini Sebagai tambahan tentang masalah Adanya khiar syarat Maka dalam Studi kasus kemarin Tentang pom bensin Selama 3 bulan Pom bensin itu menghasilkan Dan Pembeli sudah membayar Senilai 10 juta Pertanyaannya Jika Ternyata Pembeli tidak jadi beli Bolehkah 10 juta itu Dimiliki oleh CA sebagai penjual Jawabannya boleh Dan itu yang disebut dengan Urbun Yang dia pindah hak milik Sehingga Sudah menjadi milik Penjual Karena itu Kalau Anda Melakukan transaksi Jual beli Lalu Anda Sudah dikasih DP Dan Anda Sudah memiliki Barang itu Anda sudah dikasih DP Dan Anda Sudah memiliki Barang itu Maka DP itu Sudah menjadi Hak milik Anda Jika ternyata Orangnya Tidak jadi beli DP itu Boleh tidak Dikembalikan Wallahutala'alam Baik Mungkin itu Yang bisa kita Sampaikan Sebagai pengantar Semoga Menjadi kajian Yang bermanfaat Wasallallahu Silahkan Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Silahkan Baik Stad Bertanya Berkaitan Dengan Motoroba Silahkan Saya Kerjasama Dengan Teman Untuk Membeli Sejumlah Motor Dengan Harga 50 juta Kemudian Nanti Dengan Bagi hasil Nanti Dengan Keuntungan 60 40 60 Buat Pengusahanya 40 Buat Saya Pertanyaannya Ustaz Untuk Bagi hasil Apakah Harus Dikembalikan Dulu Modal Yang 50 Juta Ke Saya Baru Bisa Dibagi Hasilnya Atau Bagaimana Itu yang Pertama Motornya Dijual Atau Disewakan Kenapa Ustaz Motornya Dijual Atau Disewakan Dijual Motor Bekas Dijual Itu yang Pertama Tadi Apakah Bagi hasilnya Baru Bisa Dilampukan Setelah Modal Yang 50 Juta Itu Dikembalikan Ke Saya Atau Boleh Tertunda Gitu Ustaz Baik Ya Cukup Mungkin Mungkin Itu saja Itu saja Ustaz Waalaikumsalam 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 Baik Pertanyaannya Cukup jelas Pembahasan ini Saya singgung Di buku saya Yang judulnya Pengantar Permodalan Dalam Islam Membahas tentang Akad Muduraba Dan Musyarokah Dan Mengenai Kapan Bagi hasil itu Dilakukan Sebenarnya Itu Lebih ke arah Masalah teknis Lebih ke arah Masalah teknis Hanya saja Para ulama Mengatakan Agar Tidak Terjadi Resiko Yang hanya Ditanggung oleh Salah satu pihak Maka Idealnya Bagi hasil itu Dilakukan Setelah Balik modal Idealnya Bagi hasil Dilakukan setelah Balik modal Sehingga Dari Sekian unit motor Yang total Harganya adalah 50 juta Lalu Ketika motor itu Dijual Berarti kan disitu Ada modal Lalu dijual Plus margin Dijual kan ada Marginnya Begitu laku Modal ini Jangan ditahan Kembalikan dulu Marginnya Dibagi sesuai Dengan Kesepakatan Masalah nilai Apakah 40 60 50 50 Dan seterusnya Ini Kembali Kepada Kesepakatan Kedua belah pihak Syariah Tidak memberikan Batasan khusus Dalam masalah ini Karena itu Kita Sampaikan ulang Idealnya Dikembalikan dulu Modalnya Baru kemudian Dilakukan Bagian hasil Wallahu ta'ala Alhamd Kita coba Angkat penelpon berikutnya Silahkan Assalamualaikum Waalaikumsalam Silahkan Dengan Aldo Di depok Silahkan Tidak 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 Katanya Sarat Urbun itu Sudah Barang sudah Dimiliki Nah Kalau misalnya Kita DP rumah Cuman rumah Itu Statusnya Inden Nah Itu bagaimana Apakah Si Developernya Itu Boleh Menerima DP Tersebut Nanti Kalau Misalnya Pembelinya Batal Itu Apakah DP Itu Harus Dikembalikan Atau Boleh Diambil Oleh Si Developer Yang kedua Mengenai Zakat Kalau Misalnya Punya Emas 80 Gram Kemudian Uang 30 Juta Itu Kalau Misalnya Dipisah Itu Belum Sampai Haul Nah Itu Cara Pertama Zakat Mal Apakah Harus Digabung Dulu Sehingga Dia Cukup Satu Haul Kemudian Nanti Nomor Satu Nisab Atau Masing-masing Antara Emas Dan Uang Itu Dipisahkan Zakatnya Ustaz Baik Itu Ustaz Waalaikumsalam 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 Penjual Itu Ada Dua Saya Tulis Di Sini Penjual Ada Dua Ada Produsen Dan Ada Trader Ada Produsen Dan Ada Trader Kalau Penjualnya Produsen Maka Akat Yang dilakukan Adalah Akat Istisna Kalau Penjualnya Produsen Ini Akatnya Akat Namanya Akat Istisna Kalau Penjualnya Trader Trader Itu Berarti Dia Bukan Produsen Dia Tidak Punya Unit Produksi Dia Hanya Belanja Kulak Terus Jual Belanja Lagi Jual Maka Ini Akatnya Akat Jual Beli Biasa Baik Untuk Akat Istisna Tidak Disyaratkan Harus Sudah Tersedia Barangnya Sehingga Untuk Jenis Akat Ini Yang Produsen Yang Dia Produsen Yang Penting Produsen Punya Kemampuan Untuk Memproduksi Barang Itu Sudah Cukup Sehingga Tidak Disyaratkan Barangnya Harus Available Karena Akatnya Bukan Akat Jual Beli Biasa Tapi Akat Istisna Sedangkan Untuk Trader Untuk Trader Disini Baru Boleh Terima Urbun Jika Sudah Punya Barang Jika Sudah Memiliki Barang Baik Ini Yang Saya Pahami Karena Itulah Dalam Akat Istisna Seperti Orang Pesan Kue Orang Pesan Kue Akat Istisna Begitu Dia Melakukan Akat Dengan Pembeli Saya Mau Pesan Kue Ini Nanti Tolong Dibuatkan Dan Diantar Di Tanggal Ini Deal Transaksi Kemudian Pihak Pembuat Kue Produsen Kue Minta DP Saya Minta DP 10% Maka DP Sudah Menjadi Hak Milik Produsen Meskipun Kuenya Belum Dibuatkan Bahkan Bisa Jadi Bahannya Belum Ada Karena Dalam Akat Istisna Akat Sudah Bisa Dilakukan Meskipun Belum Ada Barang Wallah Ta'ala Ta'im Kemudian Kita Coba Lanjut Ke Pertanyaan Yang Kedua Tentang Zakat Mal Mengenai Emas Dan Uang Emas Dan Uang Itu Digabungkan Emas Dan Uang Itu Digabungkan Dimana Bisa Uangnya Dibawa ke Emas Uang 30 juta Itu Kalau Dibuat Diemaskan Jadi Berapa Gram Atau Emasnya Diuangkan Emas Yang Anda Miniki Ketika Diuangkan Jadi Berapa Rupiah Selama Totalnya Sama Dengan 85 Gram Emas 24 Karat Maka Sudah Mencapai Nisop Dan Wajib Untuk Dizakati Setelah Berlalu Selama Satu Haul Wallah Wa'alam Tayyip Kita Bacakan Pertanyaan Melalui WWA Bismillah Assalamualaikum Ustadz Saya Kurkon Mau bertanya Masalah Jual-beli Ada Orang Yang Minta Tolong Membeli Barang Lalu Yang Minta Tolong Ini Mencarikan Barang Dan Dapat Lalu Si Pemilik Barang Menjual Satu Juta Ke Pihak Kedua Lalu Si Pihak Kedua Menjual Satu Juta Juga Si Pencari Nah Si Pihak Kedua Minta Satu Persen Dari Satu Juta Dengan Alasan Jasa Apakah Boleh Ustadz Bingung Bingung Si A Menurung Belikan Dia Minta Persen Baik Suruh Ulangi Pertanyaan Lagi Dengan Nyebut Nama Baik Kita Angkat Penelpon Silahkan Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Saya mau tanya Apakah boleh kita Membeli barang Orang yang menjual kita Dengan membandingkan Harga Artinya Dia Misalnya Saya tanyanya Harga barang berapa Dia bilang Misalnya 10.000 Kemudian Bisa enggak Bapak beli 11.000 Karena orang disana Mau beli barang Saya 10.500 Nah Apakah ini Buat dikatakan Kita menghilangkan Hak pembeli sebelumnya Dengan kita Membeli dengan lebih mahal Itu Ustaz Maksudnya gimana Ustaz Kita mau beli barang Ustaz Misalnya Saya mau beli barang Ke si A Begitu Ustaz Halo Iya Silahkan Saya mau beli barang Ke si A Kemudian si A Bilang sama saya Berapa Bapak bisa Beli barang saya Saya bilang Harga misalnya 10.000 Dan dia bilang Kalau 10.000 Bapak sama Dengan barang Ini saya jual Ke pembeli sebelumnya Apakah Bapak bisa Melaikkan harga Jadi 11.000 Atau berapa Begitu Apakah ini Saya mau beli Dengan menaikkan harga Ustaz Itu yang pertama Ustaz Halo Iya Yang kedua Saya pernah kerjasama Udah rabah Dengan teman saya Kemudian kerjasama Itu bubar Nah ketika Perhitungan terakhir Buku sebelum bubar Itu seluruh aset Adalah tinggal Aset saya Jadi dia sudah ambil Keuntungan sebelumnya Yang menjadi hak pengelola Nah dalam perjalanan Pembayaran Sewaktu bubar Dia menghitung Aset saya itu dengan Dia berhutang dengan saya Dengan pembayaran berkala Nah sementara Usaha itu terus Dia putarkan Dan keuntungan Diambil Apakah ini Dibenarkan Saya Begitu Itu sementara Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik Baik Saya mencoba memahami Pertanyaan yang Anda sampaikan Untuk yang pertama Anda diminta untuk membayar Dengan harga yang lebih Mahal Agar tidak sama dengan Pembeli sebelumnya Wallahu ta'ala alam Dalam hal ini Insya Allah tidak ada yang dirugikan Dalam arti Pembeli sebelumnya Yaitu urusan sebelumnya Pembeli sebelumnya Sehingga tidak ada hubungannya dengan Anda Karena itu Terkait masalah harga Antara Anda dengan penjual Kembali kepada kesepakatan Kedua belah pihak Bapak nawar 10 ribu Ternyata dikasih harga 11 ribu Lalu Bapak nawar lagi Jadi 10.500 Deal selesai Sebelumnya ada orang yang beli 11 ribu Atau orang yang beli 15 ribu Untuk urusan sebelumnya Misalnya Ada orang yang beli ke saya Orang pertama beli ke saya Saya kasih harga 15 Mau dia Langsung dibayar Terus dia pergi Orang kedua Datang ke saya beli Kemudian saya kasih harga 10 ribu Terus dia mau Padahal orang yang pertama tadi Saya kasih harga 15 Sudah dia bayar 10 ribu Pergi selesai Orang ketiga Wah dia datang pakai mobil bagus Plat B Ini pasti kaya dari Jakarta Langsung saya kasih harga 20 ribu Dan dia mau Akhirnya dibayar 20 ribu Ya sah 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 deal Seperti ini boleh Kecuali jika harga itu terlalu berlebihan Karena disitu nanti ada unsur pembodohan Dan insya Allah akan kita bahas di Khiar Goben ya Di bagian Khiar Goben Nanti ada pembahasan tentang masalah jual beli Namun harganya dipentung Harganya terlalu mahal Itu boleh atau tidak Ulama beda pendapat Dan pendapat yang lebih kuat Tidak boleh Karena itu ada unsur pembodohan Acuannya adalah harga pasar Misalnya pasarnya 1 juta Tapi saya jual ke orang ini 5 juta Maka ini mentong harga Dan nanti Pihak pembeli punya hak khiar Disebabkan karena dia dipodohi Kemudian terkait masalah mudoroba Aset masih tersisa Dan dimanfaatkan oleh Pengelola oleh mudorib Aset masih ada Dan itu milih anda Dimanfaatkan oleh mudorib Oleh pengelola Lalu menghasilkan Dan hasilnya Dimiliki pribadi oleh mudorib Ini hukumnya bagaimana Ya mudorib Atau pengelola disini Keliru Karena dia menguasai Barang milik orang lain Sementara hasilnya Dimiliki sendiri Kecuali kalau anda Sebagai pemodal rito Sehingga itu kan Bahasa lainnya Anda punya mobil Misalnya mobil anda Dipakai oleh si A Dipakai untuk nge-grab Lalu Menghasilkan sesuatu Tapi anda gak dikasih Speser pun Dan anda rito Gak apa-apa Biar itu untuk Pemasukan si A Hukumnya Boleh-boleh saja Asal anda rito Tapi kalau anda Gak rito Maka anda Berhak untuk Meminta sebagian Dari hasil Yang dimiliki oleh Si A Wallahualam Ada pertanyaan lagi Assalamualaikum Ustadz Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Anak Abu Sabeh dari Cikyas Mana yang lebih baik Transaksi di restoran Yang sesuai syariat Makan dulu Lalu bayar Apa bayar Lalu makan Baru-baru Makan dulu Baru bayar Ataukah Bayar dulu Baru makan Dua-duanya boleh Makan dulu Baru bayar Bayar dulu Baru makan Dua-duanya boleh Ada fatwa Yang pernah disampaikan Oleh Syekh Soleh Al-Fawzan Tapi fatwa itu Nampaknya beliau koreksi Karena ada Pernyataan di video Tapi Tanpa gambar ya Video cuman Tulisan Di Youtube Beliau Menyampaikan bahwa Untuk kasus Di buffet Di Apa All you can eat Bayar Sekian real Misalnya bayar 50 real All you can eat Atau kalau di Indonesia 100 ribu Bebas pilih All you can eat Ada fatwa yang Menisyaratkan Kalau beliau melarang itu Namun Banyak sekali fatwa Para ulama Yang membolehkan itu Nanti kita akan bahas itu Dibab tentang goror Itu Kaitannya dengan Masalah goror Nah Dan beliau Syekh Fawzan Meralat Fatwa yang pertama Dan beliau mengatakan Saya tidak Melarang Model transaksi Di buffet Bayar sekian Kemudian All you can eat Tapi Yang beliau Permasalahkan adalah Sisi yang lain Intinya Wallahu'alam Qawl Syekh Dr. Fawzan Dalam hal ini Nampaknya Belum Bisa ditegaskan Apakah melarang Atau tidak Tapi ada banyak Fatwa ulama yang lain Yang membolehkan Model transaksi Di buffet Seperti tadi Bayar 50 real Kemudian Dia dipersilahkan Untuk makan Sepuasnya Termasuk juga Dalam praktek Di tempat kita Ambil-ambil Makan Terus lapor Tadi apa saja Yang dihitung Paling sayurnya Atau lauknya Tadi Ikan ini Daging ini Sayur ini Nasi Biasanya Ya sudah dianggap Sama semua Mau Nasi utuh Nasi separuh Dianggap sama Hukumnya boleh Dan insya Allah Nanti kita akan kupas Bagian itu Di pembahasan tentang goror Nah Kita coba Angkat satu Penelpon Silahkan Waalaikumsalam Silahkan Ibu Dari Umu Efrisa Di Bekasi Ini mau nanya Tentang doa Setelah hudu Ustaz Selama ini Saya bacanya Cuma sekali Dan kemarin Saya baru baca Di konsultasi Syariah Bahwa doa itu Dibacanya tiga kali Dengan Keutamaan Mendapatkan Bisa masuk Tentu surga Dari mana Dia suka Itu kalau misalnya Kita bacanya Cuma sekali Berarti gak bisa Mendapatkan Keutamaan Itu ya Ustaz Terus Apa Doa wudunya Cukup sampai Muhammad dan Abu Rasulullah Atau Ditambah yang Ada Mutatahirinya Itu ya Ustaz Terus Saya tahu juga Ada doa wudu Yang sama dengan Doa kefaratul majelis Itu boleh gak kita Baca dua-duanya Atau harus Pergiliran Karena Dua-duanya Punya keutamaan Yang bagus Baik Sama satu lagi Ustaz Doa kefaratul majelis Itu Setahu saya Barusan itu Apa Boleh Kalau kita selesai Membaca Al-Quran Sebaiknya Membaca itu Itu benar Atau Yang lebih cepat Apa Ketika kita selesai Membaca Al-Quran Kita aja Ustaz Tentang doa Setelah wudu Yang kalimatnya Ini disebutkan Dalam hatis Riwayat Bukhari Dan Setahu saya Hanya dibaca sekali Wallahu'alam Teks di konsultasi syariah Yang menyatakan Dibaca tiga kali Coba nanti Saya tinjau ulang Setahu saya Teksnya Di hadis itu Hanya dibaca Sekali Siapa yang Berwudu dengan Sempurna Siapa yang Berwudu Dan dia Wudunya Sempurna Lalu dia Membaca Siapa yang Berwudu dengan Sempurna Lalu dia Membaca doa Maka akan Dibukakan Untuknya Pintu surga Yang jumlahnya Delapan Dan dia Boleh masuk Dari pintu Manapun Yang dia Kehendaki Hadisnya Dari Umar Bin Khattab Radul Anhu Dan Dilihatkan oleh Bukhari Sementara Untuk tambahan Allahumma Ja'alni Minat Tawwabina Waja'alni Minal Mutatahhirin Ini disebutkan Dalam Meriwayat Tirmidhi Dan Tambahan Ini juga Sahih Karena itu Boleh Hanya Sampai Pada Kalimat Wa ashadu Anna Muhammad Dan Abduhu Warasuluh Boleh juga Ditawarkan Allahumma Ja'alni Minat Tawwabina Waja'alni Minal Mutatahhirin Berdasarkan Tambahan Yang ada Dalam Riwayat Tirmidhi Kemudian Tentang Doa Wudhu Yang Tekstnya Seperti Kafaratul Majlis Betul Sekali Seperti Kafaratul Majlis Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu Alla Ilaha Ila Anta Astaghfirka Wa Atubu Wilaik Dan Ini Berdasarkan Hadis Riwayat Muslim Dimana Nabi Sallallahu Sallam Mengatakan Siapa yang Berbudu Dengan Sempurna Lalu Membaca Kalimat Itu Maka Allah Subhanahu Wata'ala Akan Catat Itu Fi Rik'atin Dalam Sebuah Lempeng Lalu Lempeng Itu Disimpan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Dan Tidak Akan Rusak Sampai Kiamat Sehingga Dia Memiliki Keutamaan Tersendiri Maka Ada Keutamaan Untuk Doa Ashadu Alla Ilaha Illallah Ada Keutamaan Untuk Doa Dengan Membaca Seperti Doa Kafaratul Majlis Dan Apakah Ini Juga Disyariatkan Seusaha Membaca Al-Quran Ada Riwayat Dari Aisyah Radul Anha Yang Menganjurkan Hal itu Dimana Nabi Sallallahu Sallam Seusaha Membaca Quran Membaca Doa Kafaratul Majlis Dan Ini Termasuk Di antara Sunnah Yang Jarang Dipraktikan Oleh Masyarakat Makanya Terkesan Aneh Ketika Ada Sebagian Tara Pengaruh Kalau Sunnah Gak Pernah Diamalkan Gak Pernah Dilaksanakan Akhirnya Sunnah Itu Menjadi Sunnah Yang Mahjuro Sunnah Yang Ditinggalkan Terlupakan Begitu Ada Yang Membahas Yang Menyebut Nampaknya Terasa Aneh Padahal Itu Bagian Dari Sunnah Nabi Sallallahu Sallam Sekalipun Kita Belajar Muamalah Kita Belajar Akidah Mohon Untuk Adab Sehari-hari Jangan Wallahu Ta'ala Alam Mungkin Itu Yang Bisa Kita Sampaikan Semoga Bermanfaat Wassallah Alain Muhammadin Wa ala Alihi Wa sahbihi Wassalam Wa akhir Da'wan Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tiada Daudah Daudah Di Daudah 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 Oh Kemana Ini Pak Lampak Kerja Pak Pak Yaudah Mas Yaudah Daudah Terima kasih sudah menonton